Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffrey Onek tentang update terbaru dari dunia sepak bola Inilah hasil pertandingan Piala Mempora 2021, hingga klasemen topscore dan deadwall selanjutnya Berikut ini adalah hasil pertandingan kedua di grup D, Senin 29 Maret 2021, Bali United menghadapi Persiraja Bandar Aceh Inilah hasil pertandingan sebelumnya di grup C, Minggu 28 Maret 2021, PSS Seleman ditangimbang 0-0 atas Persela Lamongan Madara United kelas 1-2 atas Persebaya, Surabaya Inilah klasemen sementara Piala Mempora 2021 Di grup A, PSIS Semarang berada di peringkat teratas dengan 4 poin, di peringkat kedua ada Barito Putra dengan 4 poin Di grup B, peringkat teratas ada PSM Makassar dengan 4 poin, di peringkat kedua ada Bayang Karasolo dengan 4 poin Di grup C, di peringkat teratas ada Persibaya, Surabaya dengan 6 poin, di peringkat kedua ada Madura United dengan 3 poin Di grup D, peringkat teratas ada Persiraja Bandar Aceh dengan 3 poin, di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan 1 poin Dan inilah top score sementara Piala Mempora 2021 hingga saat ini Pertandingan ketiga di grup A selesai 30 Maret 2021 Barito Putra menghadapi Persikabo jam 15.15 menit Arema FC menghadapi PSIS Semarang jam 18.15 menit Saksikan juga pertandingan ketiga di grup B, Rabu 31 Maret 2021, Borneo FC akan menghadapi PSM Makassar Persija Jakarta menghadapi Bayang Karasolo Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!